Pemirsa di tengah memanasnya pilkada DKI Jakarta tiba-tiba wali kota Surabaya. Tri Risma hari ini meminta maaf kepada seluruh bawahannya selama memimpin kota Surabaya. Ya Risma mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari terakhir baginya. Apakah permintaan maaf ini sinyal bahwa Risma akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Permintaan maaf Risma kepada warga ini diucapkan wali kota Surabaya. Tri Risma hari ini saat membuka sekaligus meresmikan kampung keluarga berencana di jalan Sidotopo, Jaya Surabaya. Tri Risma hari ini mengatas namakan pemerintah kota Surabaya dan SKPD mulai dari kelurahan hingga kecamatan meminta maaf kepada warga Surabaya jika mempunyai kesalahan dalam memimpin kota Surabaya selama ini. Banyak pihak menyangka hal tersebut berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, saat dikonfirmasi pihak Pemkot Surabaya menegaskan permintaan maaf Risma itu berkaitan dengan momentum penghujung bulan syawal dan tidak terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Wali kota perempuan pertama Surabaya ini memang digadang-gadang untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang. Pemirsa, sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengerucutkan enam nama bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Namun, nama wali kota Surabaya dari Risma hari ini tidak termasuk di dalamnya. Dari 27 orang yang mendaftar dalam bursa penjaringan calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pekan lalu akhirnya mengerucutkan menjadi enam nama. Ke enam nama bakal cangup DKI tersebut hingga kini masih dikodok untuk dipilih menjadi penantang terkuat, incumbent Ahok. PDIP masih enggan mengungkap ke publik siapa saja enam tokoh yang lolos penjaringan tersebut, namun dipastikan nama wali kota Surabaya yang diakini dapat menjadi lawan buat Ahok tidak termasuk di dalamnya. Pemirsa pendaftaran calon kepala daerah semakin dekat, namun baru empat parpol yang sudah memasihkan siapa bakal calonnya. Lima parpol politik lainnya belum menentukan bakal calon mereka. Utak-utik siapa yang bakal didukung masih jadi pembahasan masing-masing parpol. Akankah muncul kandidat lain selain Ahok dan Sandiaga Uno yang telah mendapatkan kendaraan politik? Setelah Ahok menyatakan mencalonkan diri melalui jalur politik dan telah mendapatkan dukungan dari tiga parpol, yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem, peta politik Pilkub DKI berubah drastis. Peran relawan Ahok yang bersusah payah mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok Sirena seketika, begitu Ahok menyatakan maju Pilkada DKI melalui jalur parpol. Sikap Ahok ini dinilai sebagai sikap pragmatisme Ahok yang takut kalah dalam Pilkada DKI, karena jika melalui jalur independen, Ahok akan lemah menghadapi parlemen. Untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, seorang bakal calon harus mendapat dukungan minimal 22 kursi di DPRD, dan Ahok telah mendapatkan semuanya. Tiga partai politik yang mendukungnya, yaitu Golkar, Hanura, dan Nasdem, memiliki 24 kursi di DPRD DKI. Jika tidak ada perubahan pendirian ketiga partai tersebut, Ahok dipastikan mendapatkan tiket menuju balai kota. Sejak Gerindra menyatakan dukungannya kepada Sandiaga Uno, peta politik Pilkut DKI pun bergeser dan dikirakan akan masuk dalam persaingan yang ketat. Sejauh ini, Ahok menjadi kandidat yang paling siap maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dukungan tiga partai politik, tanpa tambahan koalisi parpol lain pun sudah cukup baginya maju dalam Pilkada. Koalisi hanya dibutuhkan Ahok jika ingin menguatkan dukungannya di Parlemen. Sementara Sandiaga Uno masih harus berjuang mendapatkan dukungan partai lain yang kursinya bisa mengenapkan menjadi 22 kursi. Dukungan Gerindra kepadanya belum cukup mengantarkannya bertarung dalam Pilkada karena Gerindra hanya memiliki 15 kursi. Jadi Sandiaga Uno masih membutuhkan 7 kursi lagi di DPRD. Meski pendaftaran calon semakin dekat, 5 partai politik lainnya masih bimbang dalam menentukan calon, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki kursi paling banyak yaitu 28 kursi. Nambahkah calon gubernur yang diusulkan ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum diumumkan. Namun desah-desus PDIP masih menginginkan Ahok masih berambus. PKS, Demokrat, PKP, dan PAN sejauh ini belum menentukan calonnya maupun parpol koalisinya secara resmi.